profil ban hah? hah? rangitannya gak enak ya? gak ada eee.. ini profil bannya ini gak ada yang 205, 205, 205 ya.. mas sam sam untung ini di kaca film kalau enggak, banyak ikan yang kelihatan di dalam kayak akwarium kalau ketok ini gak apa-apa baik nanti dibukain ya, misalkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, Pak Najib biasa dipanggil Pak Na hari ini, kita akan mereview 1 unit Alphard oh, maaf, bukan Alphard ya ini adalah Mini Alphard atau Baby Alphard jadi ini adiknya Alphard, tapi beda merek, ya beda tipe beda semuanya sahabat Rizki Mobil what? untuk keluarga besar ya, bisa untuk travel, bisa untuk muatan barang, apa aja yang penting fungsinya sahabat Rizki Mobil kalau mau nyari mobil yang multifungsi silahkan gas langsung inilah grillnya, variasinya sudah chrome serta logo Daihatsu yang menempel di tengah Nopole B, pajak bulan 11 ganti plat 2024 yang pasti aman mobilnya kita cek dulu profil bannya profil ban ban menggunakan Brickstone 20565R15 R15 sahabat Rizki Mobil oke, kondisi ban 75% sahabat Rizki Mobil pelek racing, ya dengan R15 Sepion Super Street sudah di chrome, ya variasi chrome serta ada lampu sand-nya, ya bisa buat ngaca ini sahabat Rizki Mobil itu kelihatan baik, sudah dilengkapi dengan talang air di kiri dan kangan di empat pintu Luxio ini serta ada antena ya buat antena radio ya, antena radio ibu ya sudah dilengkapi dengan body molding dan ini adalah tutup bensin sahabat Rizki Mobil, ya kalau ngisi di sini ya bener apa enggak kita inceng oh ya, bener sahabat Rizki Mobil ternyata ini tutupnya bensin oke, kita lihat bagian belakangnya bagian belakangnya kacanya super lebar sahabat Rizki Mobil kayak aquarium serta ada wiper logo Dayatsu dan lampunya super besar kalau ngerem pasti kelihatan yang belakang, ya serta mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur sahabat Rizki Mobil ya ada tulisan emblem Luxio X sahabat Rizki Mobil baik kita langsung intip bagian interiornya langsung saja baik kita cek dulu interiornya sahabat Rizki Mobil langsung saja nah interiornya setelah masuk super segar baunya tidak bau rokok biasanya mobil Luxio itu identik dengan krental ya sahabat Rizki Mobil Alhamdulillah unit yang kita beli ini yang pasti Insya Allah kepemilikan pribadi kalau kita lihat dari dashboardnya interior jok-jok dan lain sebagainya masih rapi dan super bersih kita lihat setirnya masih jeruk-urut kita cek dulu udah dilengkapi dengan audio ya double din terus AC super dingin sahabat Rizki Mobil serta ada jam digital ya bukunya masih ada buku service garansi masih ada service 70 ribu masih ada ini sahabat Rizki Mobil ya lalu kilometernya berapa Pak masih jalan 71 ribu sahabat Rizki Mobil dipastikan Insya Allah mobil ini tidak capek buruan yang nyari mobil Luxio yang super bagus wesh langsung Rizki Mobil ojo suwi-sui sahabat Rizki Mobil door 3 mau oke keren masih bawaan ya rapi bersih udah dilengkapi dengan electric mirror terus pion sudah retrek ya sepion sudah retrek ganteng ini setelah power window sahabat Rizki Mobil di keempat pintunya sudah dilengkapi dengan Sunfeaster masih terbungkus plastik ya terus jok-jok jok-joknya masih bersih sekali sahabat Rizki Mobil ya plafon bersih serta yang membuat nyaman mobil ini adalah karena AC-nya sudah double blower baik kita cek bagian belakangnya oh ini sudah ada remote-nya ya sahabat Rizki Mobil TV-nya Merkenwood remote masih ada putar dari belakang masih bisa ini kayaknya ya awas hati-hati nanti dipikir HP halo i don't know who you are halo i will find you halo good luck oh keliru remote tiba ya ya kita cek bagian belakangnya bagian belakangnya yang pasti mobilnya nyaman karena sudah ada double blower ya kita tutup dulu wes yang paling nyaman ini legroom-nya hmm kakinya masih bisa lurus serta masih bisa tidur sahabat Rizki Mobil legroom apalagi headroom ya headroom-nya wes super lega Isaturu mirip Alphard ya sahabat Rizki Mobil terus joknya masih original ya halus rapi masih bersih serta sudah ada apa ini namanya cup holder mau taruh minum oke bisa disini silahkan minum pak hmm maaf ya ini bukan lagi diendos oleh LEMINERAL ini nemu ketepaan what ya taruh sini sahabat Rizki Mobil ya langsung yang pasti nyaman mobil ini mau kita degelakan gosok Indonesia apa degelakan ini editing videonya juga bingung degelakan itu apa bahasa Indonesia huh wes enak wes kita berjalanan kemana pak wes ngikut aja saya yang penting nyampe 3 weeks later woh 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 soteng gak ini tiba ya hehehe kok malah turu baik kita cek bagian belakangnya bagaimana pak anak kalau mau naik bagian belakangnya hendih bagian belakangnya a few moments later yang pasti ini eh ya buat sahabat Rizki Mobil yang buat penumpang yang bagian belakang gak usah bingung langsung aja naik di sebelah sini di sebelah sini sahabat Rizki Mobil wah sekali lagi mobil ini memang lega nyaman sekali sudah dilengkapi dengan armrest yah dipastikan nyaman ini sahabat Rizki Mobil oh masih bisa direcleaning sahabat Rizki Mobil wes enak ini sambil tidur ini ini 6 seater atau 7 seater bisa diisi 7 seater ya mobil ini ya depan 2 tengah 3 belakang 3 asalkan armrest nya masih disandarkan kesini sahabat Rizki Mobil tapi tidak dapat sandaran kepala yang nyaman ini mobil ini diisi memang mobil penumpang 6 orang keseluruh keseluruh oh maaf ini pak nak jadi tidur ini oke pintunya super keren sudah sledding yah pintunya sudah sledding sahabat Rizki Mobil hmm keren mantap sekarang kita cek mesinnya sahabat Rizki Mobil ya mesinnya di mana ini pak nak coba kita cek ada mesinnya apa enggak yang pasti mesinnya mesinnya kayaknya bukan di sini jam mesinnya ada di bawah cok ini di sini hanya ini tempat radiator radiator motor power steering ya terus air untuk wiper aman sahabat Rizki Mobil apron aman nut nut tapi sudah khawatir kita cek langsung mesinnya enang di mesinnya jam-jam mesinnya ada di sini oke ya buka di sini ya sahabat Rizki Mobil ini pengunci nya di sini oke kita angkat lalu kita cek mesinnya ternyata mesinnya ada di bawah sini sahabat Rizki Mobil ya mesin cukup bersih rapi ya mungkin sedikit kotor nanti kita bersihin ya yang penting mesinnya super bagus kayaknya belum overhead kayaknya mesinnya karena masih banyak tanda-tanda ini yang dari pabrikan ya masih belum hilang sahabat Rizki Mobil mobil ini hanya dipakai antar jemput mungkin ya antar jemput anak ke sekolah karena sekarang ada covid anak-anak libur sekolah jadi mobilnya akhirnya tidak dipakai untuk jemput karena anak-anak libur ya mudah-mudahan covid-19 ini segera berakhir ya sahabat Rizki Mobil hari kita berdoa semua mudah-mudahan Allah melindungi sahabat Rizki semua keluarga semua sehat bahagia apapun yang terjadi tetap semangat tidak boleh mencerah malau bagaimanapun kondisinya kita tetap harus fight semangat bahagia tetap tersenyum bahagia ya kerja keras yang utama dan kerja jerdas Pak Naik omong terus langsung kita akan tes drive mobil ini karena kalau tidak tes drive tidak tahu naikannya seperti apa Pak Naik enak apa enggak oke Mas Zam langsung hajar ya langsung kita gas mobilnya sahabat Rizki Mobil kita akan tes drive mobil ini Bismillahirrohmanirrohim biar tahu sahabat Rizki Mobil nyaman apa enggak youtube itu sudah terkunci semua oke let's go Bismillahirrohmanirrohim kita nyobain Baby Alphard ini ya pandangan super luas super lebar karena kacanya lebar pandangan Lost alias Lost Doll kayak lagu ini caknannya Lost Doll Lost Doll ini kita lagi berada di depan showroom Rizki Mobil 1 Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 4 BG Boyolang Tulung Agong silahkan datang ke showroom kami ada 4 sebentar lagi next tunggu kita akan buka misal tahun ini 3 showroom mobil lagi ya pastikan sahabat Rizki Mobil pantau terus youtube channel Rizki Mobil turun Agong ya ntar masih ada mobil di cat ini apa yang berputar oke mantap tuh ini pandangan luas lebar ya kita tes drive dulu kita arah ke mana ini Pak Sam Sam Gunung Budeg ya selatan ya Gunung Budeg siapa Rizki Mobil kalau siapa Rizki Mobil mau rekreasi ke Gunung Budeg pastinya melewati Rizki Mobil 1 ini bisa ke Gunung Budeg bisa ke Pantai Popo lalu ke mana lagi Pantai Gemang juga bisa ini lewat di sini ya untuk akses base karena jalur yang di lembu petang jembatannya itu ditutup lagi diperbaiki ya Insya Allah 2 bulan pengerjaannya jadi mohon bersabar jalur diputar dipindahkan lewat ke jalur yang di depan seorang Rizki Mobil mana pun jalurnya yang penting sampai tujuan ya asfal baru jadi cukup nyaman naikannya mobil ini adem AC nya super dingin naikkan nyaman ini memang luksio ini ya kaki-kakinya nyaman tidak ada gemblodak ini kalau kita lepaskan setirnya nanti bagaimana masih nyaman apa tidak perlu sporing apa tidak sahabat Rizki Mobil kita tes dulu wah ternyata setirnya masih lurus nih sahabat Rizki Mobil ya tidak banting ke kiri tidak ke kanan sahabat Rizki Mobil hmm ini sudah berapa meter nih lebih dari 50 meter nih saya lepas masih kencek nih wah jos ini mobil nih wesh tidak usah sporing balancing sahabat Rizki Mobil Insya Allah masih lurus kayak iman sahabat Rizki Mobil kita kecepatan masih 40 km tidak usah banter-banter sahabat Rizki Mobil ya nah kita ada di belakang Sapi kalau lihat Sapi seneng itu itu buat DP itu ya bisa itu buat DP ya ini pasar Boyolangu sahabat Rizki Mobil ini kita ambil ke arah timur mudah-mudahan tukunnya lari semua yang berjakan laris kalau laris bisa tersenyum kita tadi sudah muter di pasar Boyolangu lalu masuk ke Sanggeran sekarang di Wajak Lor ini perjalanan pulang sahabat Rizki Mobil mobil super nyaman sahabat Rizki Mobil kayak naik kapal nih ya beli Luxio ini yang pasti nyaman mobil tidak capek kilometer masih Rp71.000 yang pasti insya Allah mobil tinggal pakai saja harganya berapa Pak Ana ini? hanya Rp114 juta masih bisa nego sahabat Rizki Mobil nego sampai jadi Pak Ana siap sampai jadi sahabat Rizki Mobil yang mau tanya-tanya telepon bisa telepon bisa WhatsApp hubungi kontak person Rizki Mobil di 081 359 359 069 silahkan WhatsApp silahkan telepon tim kami akan menjawab secara cepat dan fast respon dan jangan lupa pantau juga Instagram Rizki Mobil Tulung Agung dan Facebook Rizki Mobil serta yang pasti pantau terus YouTube channel Rizki Mobil Tulung Agung jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share yang bagus supaya bisa mereview mobil-mobil yang ada di showroom Rizki Mobil yang mau datang ke showroom kami kita buka mulai hari Senin sampai Sabtu dan Minggu kita tetap buka seperti biasa start pukul 8 pagi sampai jam 17 sore alias jam 5 sore sahabat Rizki Mobil langsung kas ke Rizki Mobil mungkin levelnya cukup dari saya mudah-mudahan siapa Rizki Mobil hari ini bahagia sehat panjang umur banyak Rizkinya kalau Rizkinya banyak bisa beli mobil di Rizki Mobil dari saya cukup terima kasih tetap semangat wabillahi taufiq walidah ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax